selamat menikmati bison budidaya cmk jenio dan juga tomat servo f1 yang sekarang untuk usia cmk jenio nya adalah 32 hst ini untuk tomat servo f1 nya sekarang berarti selang 10 hari berarti usia 22 hst ya alhamdulillah untuk pertumbuhan normal teman teman ya untuk tomat dan juga cabainya walaupun modal tumpang sari seperti ini dan untuk di kesempatan pagi hari ini teman teman pesan akan melakukan penyemprotan pada tanaman capek dikarenakan memang sudah kelihatan kelihatan ada tanda-tanda serangan hamatrips hamatrips ini teman teman yang biasanya membuat daun capek pada keriting ya ini penyebabnya seperti ini ini gejalanya tanda-tandanya kalau untuk hamatrips itu sendiri pupusnya teman teman ya pupus daun pupus daunnya itu menghadap ke atas teman teman ya seperti ini pupus daunnya menghadap ke atas menggulung ke atas maksudnya ya ini cuman kalau untuk apa namanya hamanya memang kecil sekali sulit sekali dilihat teman teman warnanya agak coklat kekuning-kuningan kalau hamatrips teman teman cuman gak kelihatan ya pokoknya hamatrips kalau untuk petani ya pasti sudah tahu lah ya hamanya agak coklat-coklatan kekuning-kuningan ini gejalanya tanda-tandanya daunnya menggulung ke atas seperti ini ya itu sudah kelihatan nah ini sepertinya ada teman teman nah ini yang kecil-kecil sekali ini ada teman teman ya nah ini kalau untuk di tanaman temannya kelihatannya aman cuman kalau di tomat itu ada namanya kutu kebul atau kutu putih yang biasa terbang-terbang nah ini teman ini kalau tomatnya kelihatan teman teman nah ini sebentar karena dia terbang nah ini yang putih-putih ini teman teman nah ini ya kelihatan ya kalau di temannya nah ini kutu kebul yang putih-putih kecil-kecil nah itu yang terbang itu kutu kebul nah itu efeknya memang kalau untuk kutu kebul sendiri kalau tanamannya tidak tahan virus dia akan terkena virus kalau untuk di jabe dia biasanya menjadi tanaman jabe nya kuning atau kena gemini virus nah ini kelebihannya memang kalau untuk cmk jeninya sudah tahan virus untuk servonya juga sudah tahan teman teman ya jadi disini biasanya mempunyai keunggulan untuk cmk nya dan juga tomatnya cuman ya kita harus lakukan antisipasi pengobatan untuk cabai nya dan juga tomatnya agar nanti ya paling tidak untuk daunnya tidak keriting dan tanaman tomatnya lebih tumbuh dengan subur karena kita sudah basmi yang namanya kutu kebulnya teman teman dan hamadrips nya kita basmi nanti agar daunnya tidak menggulung dan sehat teman teman ya ini ada teman teman punya kecil hewanya kecil ya nah ini langsung saja ini satu bermanfaat sekali untuk bagi para petani pemula khususnya jadi nanti jangan desikin biar tidak gagal paham untuk kawan-kawan petani dan nanti jangan lupa juga share video-video yang sekiranya bermanfaat ke media sosial teman teman semua agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula khususnya dan dukung selesai petani muda dengan tekan tombol like subscribe garanti selesai petani muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman teman bagi yang sudah subscribe bahasa itu akan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman ya amin oke langsung kita racik ini sektisidanya untuk mengatasi amatrips yang mengakibatkan daun pada keriting teman teman ya langsung kita racik teman teman ya dan disini seperti biasa biasa nanti peminggu yang meraciknya dan juga juga aplikasinya teman teman ini untuk yang pertama disini untuk insektisida yang biasa pakai untuk mata si amatrips ya trips tungau putu daun teman teman ya ini untuk putu kebul juga bisa kawan-kawan bisa menggunakan bahan aktif abamectin di merk dagang demolis teman teman ini demolis ya demolis bahan aktif abamectin 18 gram per liter dari dgw teman teman dibuka dulu tentunya nanti bisa dimix dengan bahan aktif lain seperti imidacloprid yang sudah bahisian pakai kemarin untuk mata jamaulat mix bahan aktif metomil merk dagang gempar teman teman ini metomil 10% merk dagang top door yang juga nanti untuk fungisidannya bahasan surprise sekalian ini menggunakan bahan aktif propinip merk dagang star plus teman teman ini propinip biru teman teman ini rekomendasi juga bagus teman teman untuk penjagaan ya itu demo list nya kawan-kawan bisa aplikasi 0,5 sampai 0,75 mili per liter air teman teman ya kalau mau membaca di belakang labelnya ini ada teman teman sebentar ini bisa membacakan sedikit untuk hama cabai itu bisa untuk hama trips ya hama trips terus tungau dan juga kutu daun teman teman disini bisa juga untuk tanaman padi seperti ada warang coklat terus bisa untuk penggorok daun dan juga untuk hama pelipat daun kalau untuk kita berbicara bahan aktif abamectin itu memang spektrumnya sangat luas sekali teman teman yang jelas ini akarisida ini untuk akarisida hama-hama akarisida teman teman ini bagus sekali nanti kita aplikasi pokoknya kalau mau baca di belakang labelnya juga ada semua untuk aplikasi cabai untuk hama trips 0,5 mili per liter trips sama 0,5 dan untuk tungau 0,5 sampai 0,75 jadi untuk tanaman cape aplikasinya ini berhubung aplikasi juga baru menggunakan abamectin karena memang dari kemarin dari awal tanamannya sehat jadi disini bahasnya baru aplikasi penyemprotan abamectin jadi kalau bahasnya memang tanamannya sehat jadi tidak bahasnya seperai cuma kalau sudah kelihatan ada serangan hama baru dilakukan penyemprotan itu kalau bahasnya jadi untuk irit bea perawatan juga dan juga irit pesticida ini bahasnya pakai untuk takarannya itu takaran penyemprotan pertama itu bahasnya menggunakan 0,75 mili per liter air jadi sekitar 12 mili atau pakai 0,5 bisa teman-teman menggunakan sekitar 8 mili per tangki 16 liter teman-teman jelas teman-teman ini untuk aplikasi 12 mili jadi bahasnya pakai takaran 0,75 mili per liter air kalau menggunakan tangki yang 16 liter berarti menggunakan sekitar 12 mili ditakar saja menggunakan gelas takar agar nanti lebih tepat dosis dan juga irit pesticida jadi takar saja terus untuk penyemprotan kali ini juga bison mix abamectin dengan bahan aktif imiracloprid yang tadi bison pack sebutkan ini untuk merek dagang top door ini aplikasi 1 sendok makan full per tangki 16 liter jadi di mix teman-teman ini 1 sendok untuk bahan aktif imiracloprid jadi kawan-kawan mau menggunakan merek dagang top door juga bisa atau mau cari merek dagang lain seperti sun feeder base feeder pokoknya yang berbahan aktif imiracloprid cari saja yang paling mudah didapat tentunya di daerah teman-teman semua terus untuk abamectin juga jika memang di daerah teman-teman tidak ada ya pokoknya cari yang bahan aktifnya abamectin kalau untuk merek dagang sangat banyak sekali bisa puluhan bahkan hampir 20 lebih teman-teman itu untuk fungisida probinep panati probinep merek dagang star plus itu juga besok aplikasi yang sekalian itu dikasih 2 sendok makan per tangki 16 liter itu untuk awal-awal penyemprotan bagus teman-teman ini untuk pencegahan bercak daun cacar daun dan juga untuk antraknosa pencegahan bagus teman-teman star plus dan itu juga fungisida fungisida yang memang probinep yang warnanya biru dan juga sangat lembut sekali ketika kita campurkan ke dalam air teman-teman nah bisa kelihatan ya warnanya biru itu daduk betul-betul sambil larut nanti dikita seprekan jadi sekali lagi untuk merek dagang kawan-kawan jika mau tidak ada demolish di daerah teman-teman semua ya pokoknya cari yang berbahan aktif abamectin abamectin itu memasukkan petron yang luas bisa pokoknya untuk bisa semua hampir semua hama akarisida masuk teman-teman ada tungo trips terus banggarek daun warung coklat bisa untuk lembing juga bisa teman-teman ya pokoknya cari yang paling mudah didapat ini daduk baru nanti dilakukan penyemprotan dan untuk interval interval pencegahan kawan-kawan bisa aplikasi satu minggu sekali untuk pencegahan untuk pengobatan kawan-kawan bisa lakukan aplikasi tiga sampai empat hari sekali teman-teman ya kebetulan ini di musim kemarau juga di daerah pesan jadi untuk penyemprotan nanti pengobatan bisa di empat hari dan yang paling penting juga kalau memang aplikasi di musim penghujan serta juga atau lengkapi juga untuk penyemprotan pesticida dicampur dengan perkat ya perkat merdegang bebas teman-teman pokoknya bisa cari perkat peratat dan juga penembus pokoknya cari saja terus untuk fungisidanya juga nanti bahas lebih detail lagi yang pokoknya ini untuk hamat ribs penjagaan kutuan penjagaan tanaman bebas keriting nanti sekali lagi bahasanya kawan-kawan bisa cari yang berpahan aktif abamectin yang mix dengan pahan aktif imidacloprid interval 3-4 hari untuk penyembuhan pencegahan 1 minggu sekali teman-teman ya ini sudah siap jadi disepray nanti untuk penyemprotan juga merata di bagian bawah sampai atas daun disemprot teman-teman untuk waktu penyemprotan ini untuk hama pagi hari bagus sore hari bisa teman-teman ya tentunya sesuaikan dengan kondisi lahan yang kita spray luasan dan juga kita lihat kondisi cuaca teman-teman kalau memang cuacanya sore tidak turun hujan kelihatannya cerah bisa dilakukan penyemprotan sore kalau memang sempatnya sore hari oke spray dari sini jadi untuk penyemprotan juga merata teman-teman dari bawah sampai atas daun harus dilakukan penyemprotan secara merata dan sekali lagi penyemprotan lengkapi dengan perkat perata dan juga penembus jika di musim penghujan teman-teman ya jelas ya ini juga berhubung lahannya bersebelahan bukan bersebelahan memang itu masari dengan tanaman tomat jadi ya kita lakukan semua penyempreaan di tomat dan juga di cabai teman-teman oke jelas teman-teman ya jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan nanti bisa kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar dan insya berjenakan respon secepatnya sebisa mungkin komentar di video terbaru agar nanti berjalan respon lebih cepat teman-teman ya entah di pertanyaan di penyemperan kali ini ataupun di masalah pemumpukan komentar di video terbaru biar lebih cepat responnya teman-teman oke jangan lupa sekali lagi jika video ini bermanfaat share ke media sosial teman-teman semua nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula dan dukung channel channel petani mudah dengan tekan tombol like subscribe share juga ke media sosial teman-teman semoga nanti channel petani mudah semakin berkemban dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman bagi sudah subscribe petani doang selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman oke jadi cukup sini dari petani salam petani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati